Pembentukan daerah otonomi baru yakni Maibratso dan juga Aitinyo dinilai masyarakat merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik wilayah yang terjadi di Kabupaten Maibrat. Hal tersebut disampaikan masyarakat dikarenakan persoalan wilayah di ibu kota Kabupaten Maibrat belum terselesaikan. Setelah dilantik Gubernur Papua Barat Bupati Bernard Sagrim dan wakilnya Paskalis Kocu lebih memilih menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Maibrat di wilayah Ayamaru. Sedangkan Sekretaris Daerah lebih memilih berkantor di Kumurkek yang saat ini merupakan ibu kota Maibrat. Perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai masyarakat Maibrat bersih dan berwibawa, CPAC mengatakan sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2009 pada pasal ke-7 menyatakan ibu kota Kabupaten Maibrat berada di Kumurkek Distrik Aifat sehingga proses pemerintahan maupun organisasi masyarakat harus dilaksanakan di Kumurkek. Selain itu mereka juga meminta agar pemerintah Provinsi Papua Barat dapat meninjau kembali APBD Kabupaten Maibrat sebesar 125 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor organisasi perangkat daerah di Ayamaru karena dinilai terjadi penggelembungan penggunaan anggaran negara sebab kantor yang direncanakan akan dibangun di Ayamaru sudah dibangun di Kumurkek. Untuk menyelesaikan masalah konflik wilayah di Kabupaten Maibrat, CPAC mengatakan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat dapat mendorong dua daerah otonomi baru yaitu Maibrat Sowu dan juga Aitinyo. Dengan terbentuknya Kabupaten Maibrat berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 merupakan hasil karya intelektual masyarakat Aifat dan YUMASES setelah hadirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa Ibu Kota Kabupaten Maibrat di Kumurkek Distrik Aifat Menyikapi kondisi tersebut Gubernur Papua Barat Domingo Sumandacan mengatakan solusi yang akan diambil oleh pemerintah Papua Barat yaitu dengan melakukan rekonsiliasi. Selain itu pemerintah Papua Barat juga akan mendukung pembentukan daerah otonomi baru Maibrat Sowu dan Aitinyo. Masyarakat mengancam apabila aspirasi mereka tidak ditanggapi dengan serius maka masyarakat adat Maibrat akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tradisi dan budaya adat Maibrat yaitu Perang Suku. Dari Kabupaten Maibrat, Jimmy Tabisu mengembarkan